berapa tanya harganya berapa kayaknya malu ya gimana reaksinya gitu kan Assalamualaikum semuanya selamat kembali di channel ini kepada kalian semua yang sudah sebantu supaya dikungan us juga channel ini jutaan terima kasih saya ucapkan nanti kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama ID Lain Uri TV ayolah bantu dengan tekan butang subscribe karena subscribe itu kan gratis aja geng okelah seperti biasanya sebelum as mulai as ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video kali ini agar dikurniakan limpah rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian yang dihadapan diberikan kemudahan dan kelapangan di atas setiap urusan perkejuan dan urusan kehidupan kalian juga diberikan kemampulan di atas setiap doa dan impian kita semua insya Allah amin amin ok hari ini saya nak react satu lagi video daripada channel Amanda Rollins ok kali ini kita akan melihat jangan lupa jangan lupa kalian juga bantu dengan tekan butang subscribe kalau belum subscribe bantu support juga Amanda Rollins ok kita ingin melihat ngomong bahasa Indonesia di Belanda katanya ini reaksi orang Belanda waduh gimana ya reaksi orang Belanda pasti kaget gitu kan ingin melihat bagaimana aksinya Yuk ikut us react, yuk Oke udah siap semuanya, yuk kita mulai Bismillah Hey guys, welcome back to my channel So Video kali ini Ini hari keempat kita di Belanda Dan tiba-tiba aja aku kepikiran gitu Untuk bikin Konten Ngomong pakai bahasa Indonesia Seharian di Belanda Karena ternyata banyak orang Belanda itu Yang mengerti bahasa Indonesia loh Karena banyak punya background orang Indonesia Iya, ada yang keluarganya dari orang Indonesia segala macem Jadi banyak orang yang Actually know bahasa Indonesia Disini gitu, orang bulunya Dan juga banyak orang Indonesia juga disini Jadi kayaknya pengen aja sih Penasaran gimana reaksi mereka kalo aku ngajak ngomong mereka Pake bahasa Indonesia, misalnya kalo aku beli Makanan atau apa Kita liat aja ya, aku juga sebenernya malu sih Tapi gapapa, kayaknya Aku tuh kalo ngeliat mereka bahasa Belanda tuh kayak keren gitu Kayaknya gue gak ngerti Mungkin mereka gitu juga kali ya Kalo denger kita ngomong bahasa Indonesia kayak Iya kan? Ngomong apa, keren banget gitu kali ya Jadi ya gitu deh, aku pengen seru-seru nanya sih hari ini Pokoknya buat kalian yang penasaran gimana reaksi mereka Iya kan, penasaran udah mau tau Oh ya btw, hari ini aku sama Om aku Sama Jordan juga Say hi Hai, selamat datang Selamat datang Selamat datang kemana ya Kamu mau ikutan gak? Oke ikut Iya, bahasa Indonesia juga lancar juga loh si Jordan ini Lancar tuh, lancar guys Oke Oh my God guys, liat dong ini penasaran makanan kue Kuenya gila Pastrisnya, ya Allah Orang Belanda ini Astaghfirullahaladzim Oke guys, aku mau beli curos Dan bakal kamu mau pakai bahasa Indonesia Kita liat ya Gimana, gimana ya Allah Tanya-tanya berapa curosnya Allah Halo Halo Hai Saya mau curos nanti ya Curos Gimana Berapa, tanya harganya berapa Kayaknya malu ya Gimana reaksinya gitu kan Yang Aku sendiri Aku sendiri Aku sendiri Aku sendiri Berapa, tanya Harganya berapa Tanya dong Harganya berapa Takut Tanya berapa Tanya harganya berapa Tanya harganya berapa Kamu dong Panik Paniknya Ini tuh harganya 10 euro Tapi minta aja Tapi ngomong aja tuh Harganya berapa Tanya Kayak kamu juga ngomong dong Eh Ngomong bahasa Indonesia Kamu dulu ngomong dong Gimana dong Gimana dong Itu kan udah konten kamu Ya aku lagi sendiri malu dong Gak gitu Cukin dia Cuk aja Iya Tanya dong Gimana 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 Ngerti Ya Nngerti Saya juga Boleh minta dia gak ngerti dia yang ngerti dia yang ngerti katanya satu lagi yang kecil aja large apa? aku udah beli yang large no, enak in games? make it two mama? cuma cuma 1-2 biji sayang, semua gak akan makan ya terimakasih tolong ambilin bener 12 euro ya mas 12 euro? 12 euro ya mas terimakasih nice to meet you gak apa-apa mas gak apa-apa mas udah pernah coba curus? yang disini udah? oh gak disini tapi orang bisa nyaman bahasa indonesia keren banget 50 cent? iya 50 cent 50 cent? iya iya mas ada mas mas ada mas terimakasih 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 hey guys sekarang kita habis makan curus dan sekarang kita ada di kapal untuk muterin kota Amsterdam ya Allah kota indah ya percaya kota pertama dan orang dengan penjualan penjualan tadi gak hah? gitu kan? faham aja dia istedi itu kemudian ditanya di negara oh Newcastle I've been there a lot kau bilang Indonesia di sana nanti di tanya ok kenapa aku dong you guys where you from we're from Indonesia yeah long travel long travel away sambal sambal mau makanan ya acar lodi aduh enaknya tau dia rendang kita kalah kita tadi pake bahasa inggris ngomongnya cantiknya view selamat datang selamat datang kembali di vlog dan hari ini aku masih ada di Amsterdam ini hari ke-8 kalo gak salah aku disini dan aku hari ini lagi libur dan hari ini rencananya kita aku sama si Alif bakal jalan-jalan di Amsterdam kita bakal ketemuan sama Randai sama Rasha karena dia lagi main juga ke Amsterdam tapi dia gak ada syuting disini jadi cuma main aja, jadi kita akan janjian and we'll see what we're gonna do there jadi buat kalian yang penasaran jadi sekarang aku udah sama Rasha dan kita mau ke Nemo Science itu kayak museum gitu katanya aku juga belum tau juga sih cuman dari kemarin emang pengen kesana jadi baru sempetnya sekarang dan sekarang kita jalan kaki kesana yang luar hai akhirnya ketemu juga walaupun disini bosan ya ketemu terus enggak kondai kangen kok kangen kangen btw dia liburan loh kesini bukan buat syuting jadi kebetulan banget bisa pas gini lihat guys ini jalanannya udah diangkat gitu ya buat kapal apa sih yang lewat ya Allah kapalnya kecil yang lewat ya Allah kapalnya kecil apanya sampai jalan diangkat ya oke kita akan pergi ke Nemo Science like the Nemo fish tapi sebelum itu karena aku lapar banget aku bakal cari makanan dulu buat nge-meal I'm so hungry guys crazy jadi sekarang kita lagi ada di atas Nemo Science nya dan kita mau beli makan dulu karena udah lapar banget so disini aku beli apple pie karena makanan yang lainnya ngantri panjang sama minum teh aja oke honey jadi tak ada di kalo dengung ada di yang kata lu tarah anak di jawa itu gitu iya 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 saya enggak siapa lu wi so tadi kita baru aja eh hampir ke katanya sirajan dibaca ini tuh they've been horf atau sesuatu Jadi bukan baby gen or something, I don't know. Ya, kita nggak ngerti ya. Itu toko, bukan toko apa sih namanya, kayak mall gitu di sini. Dan kita bisa, aku baru beli jam gitu. Jam ini. Cantik. Dan sekarang kita mau ke Uniqlo, karena kita mau beli daleman-daleman gitu. Karena besok kita akan syuting di tempat perkampungan yang akan lebih dingin daripada di sini. So, kita butuh heat pack dan kita akan beli dulu di Uniqlo. Ya. Waduh guys, ini lightingnya lagi bagus banget. So, that is it for this video. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed watching. Kalau kalian terhibur, jangan lupa to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel. Dan jangan lupa juga untuk nonton videonya di YouTube channelnya Bani. Karena banyak juga seruan-seruan kita di Belanda. Ini dia channelnya. Harusnya tinggal pencet sini, atas sini. So, ya. I'll see you guys sama next video. Bye. Bye. Nah, tadi kita perseksikan blog Amanda Rodles yang berada di Amsterdam. Kita melihat bagaimana mereka lagi ngomong bahasa Indonesia di Belanda. Bagaimana penerimaan orang Belanda itu mendengarkan mereka itu berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan kebanyakan kalau kita lihat, mereka itu kayak, Oh, pasti keren banget. Ini dia ngomong apa. Dan apa yang dia ngomongkan kepada penjual curos itu, kelihatannya seperti biasa saja. Seperti mereka itu udah paham kan. Dan tidak membuatkan wajah yang kayak weird gitu kan. Kaget atau terkejut. Eh, kamu ini ngomong bahasa apa ya? Gitu, enggak gitu. Mereka, ya, ya, yes, yes gitu. Menerima dengan baik sekali. Dan walau dimanapun kita berada, jangan malu ya menggunakan bahasa Ibunda negara kita sendiri. Karena itu adalah satu kebanggaan yang harus kita bawa ke mana-mana gitu kan. Walau ke ujung dunia sekalipun, bahasa kita, jangan kita lupakan makanan, adat, budaya negara kita itu. Jangan kita lupakan gitu. Supaya kita itu terus disanjung tinggi atau menyanjung tinggi. Maksud as, menyanjung tinggi budaya kita sendiri. Tidak melupakan di mana juga kita berada. Semua dan mana pun kita harus menjaga adat dan budaya. dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Kita agak tidak pupus di dalam zaman gitu. Dan ini suka sekali view yang ditontonkan oleh Amanda Rollis ini. Melihat suasana di Amsterdam. Melihat penerimaan warga Amsterdam terhadap penutur bahasa Indonesia. Dan luar biasa ya yang bawa botnya tahu kalau makan sambal. Kalau tahu itu lodeh, tahu itu lontong tadi kan. Lontong, tahu juga rendang. Ya Allah, betapa besar ataupun betapa populernya makanan ataupun kuliner Indonesia itu sampai terkenal ke Belanda. Ah, bukan kaleng-kaleng kau. Ok, kita sampai kat sini dulu video rational tentang kali ini. Pada kalian telah nonton bareng sampai habis video ini. Jutaan terima kasih. Kita ketemu lagi insyaAllah di lain videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!